Intro Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kuningan Jakarta Selatan, Senin 13 Maret 2017. Kedatangannya ke lembaga anti-rasuah tersebut untuk meminta pendampingan serta pengawasan program terkait pengelolaan komunitas kelapa sawit di Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan agenda diskusi dengan KPK tentang sawit terkait komposisi antara plasma dengan inti. Sekarang ini belum mencapai 10%. Pak Ketua minta kalau bisa lebih tinggi dari 20%. Sekarang saya belum sampai 20% untuk plasma, intinya 80% untuk syarikat. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan replanting. Yang ketiga adalah ada sawit plasma dan inti di areal utang produksi. Ini kita harus luruskan karena luasnya cukup sedikit kan yaitu kurang lebih 2,7 juta. Tim TV Tani melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.